Bab 1090 Metode Kamu tidak akan pernah tahu berapa banyak metode yang dimiliki seorang praktisi Dharma. Kenzo tersenyum kecil. Dia mengeluarkan dua lembar jimat berwarna merah darah, bergambar simbol sekte suan dan gambar binatang buas kuno pada sisi-sisi lembaran jimat. Aku mau lihat bagaimana kamu akan lolos. Audi tertawa melihat Kenzo. Dia tidak percaya Kenzo bisa lepas, apalagi kurungan ini disiapkan secara khusus untuknya. Kalau begitu lihat saja. Kenzo menempelkan dua jimat itu ke atas kurungan. Kedua tangannya membentuk segel dan akhirnya menunjuk ke jimat dengan kuat. Kedua lembar jimat menyala sendiri, lalu dua batang baja yang ditempel jimat tiba-tiba berubah menjadi merah dengan cepat, seperti baja yang terbakar oleh api besar, bahkan terlihat agak meleleh. Audi kaget. Rasa panas membara membuat beberapa helai rambut dikeningnya agak melengkung. Dia memandang tidak percaya pada jimat di hadapan Kenzo, suhunya sangat tinggi hingga mencapai titik lebur. Tidak perlu kaget, ini adalah jimat api segala arah suhu yang ditebarkan dalam waktu singkat mencapai beberapa ribu derajat. Tidak peduli seberapa hebatnya barang milik dewa, juga akan lebur dengan tingkat suhu seperti ini kan. Selagi bicara, Kenzo menjentikkan tangannya dan pedang Liken menyerang berak, kurungan terbuka olehnya. Dia melangkah keluar dan bebas kembali. Audi membalikkan badan dan hendak pergi, namun tubuhnya langsung jadi kaku, tidak bisa bergerak sama sekali. Kenzo perlahan berjalan dari belakangnya. Dia tersenyum kecil dan berkata, Audi, kali ini, aku harus membawamu kembali. Kamu tidak membunuhku. Tanya Audi dengan tubuh kaku. Aku tidak tega. Sebenarnya watak aslimu tidak jahat. Kenzo menggeleng dan menambahkan, kamu hanya salah jalan. He he, aku tidak merasa diriku salah jalan. Bantah Audi dingin, kamu tidak mau membunuhku, selama ada kesempatan, maka aku yang akan membunuhmu. Apa karnu tega? Pikiran Kenzo bergerak dan Audi langsung bebas kembali. Kenzo mengeluarkan sebila belati dan memberikan padanya, ayo, bunuh aku. Aku akan berdiri diam di sini. Kamu sungguh pikir aku tidak berani. Alis Audi mengkerut, lalu tiba-tiba dia mengayunkan belati dan menusuk ke dada Kenzo tanpa ragu. Sret, seluruh bilah belati masuk ke dada Kenzo. Darah segar mengalir dari dadanya, wajahnya agak pucat, dan terfuyung-huyung beberapa langkah ke belakang. Kenzo, kamu Audi terkejut. Awalnya dia pikir dirinya tidak mungkin bisa melukai Kenzo mengingat kemampuannya yang hebat, namun dia tidak menghindar. Mengapa? Satu sentimeter lagi akan langsung mengenai jantungku. Kenzo menatapnya, lalu mencabut belati itu dengan sekuat tenaga dan memberikan belati penuh darah itu kepada Audi. Ayo, tusuk lagi. Tidak, Kak Chen kamu jangan mendesakku, Audi menggeleng keras. Bukankah kamu selalu membenciku? Bukankah kamu selalu ingin mencincang tubuhku? Ku wujudkan sekarang untukmu. Aku akan melepas energi pelindung tubuh dan tidak perlu menggunakan kekuatan apapun untuk menyembuhkan lukaku. Kamu bisa membunuhku dengan beberapa tusukan lagi. Atau meski tidak bisa membunuhku, kamu juga dapat melampiaskan amarahmu. Bukankah itu bagus? Tidak, aku tidak mau. Kak Chen, jangan seperti ini cepat hentikan darahmu sendiri. Audi cemas sampai menghentakkan kaki. Darah muncrat dari selah-selah jarinya. Kamu menentangku agar aku lebih memperhatikanmu. Sebenarnya kanu sama sekali tidak ingin melukaiku kan? Senyum Kenzo. Betul, aku tidak ingin melukaimu. Kamu jangan seperti ini. Air mata Audi jatuh tak terkendali. Aku menentangmu hanya karena ingin menarik perhatianmu. Lebih baik kamu membenciku daripada mengabaikan aku. Aku salah ku mohon segera hentikan pendarahan ini, air mata Audi berjatuhan. Sekarang dia benar-benar kaget juga takut. Meski tahu Kenzo tidak akan mati, namun air matanya tidak bisa berhenti berlinang saat melihat luka di dadanya. Dia kasihan pada Kenzo, bahkan melebihi kasihan pada dirinya sendiri. Dia tidak tahu mengapa dirinya seperti ini. Padahal dia sudah memutuskan untuk membuat batasan yang jelas dengan Kenzo, namun sewaktu Kenzo mengambil belati dan meminta dia membunuhnya, dia masih tidak tega melakukannya. Kenzo menarik napas dalam dan luka di dadanya perlahan sembuh. Dia memiliki kemampuan generasi, sehingga luka kecil ini hanya seperti luka luar baginya, paling-paling hanya kehilangan darah dan tidak akan mati. Namun ini cukup untuk membuat Audi ketakutan setengah mati. Kamu bersedia ikut aku pulang ke Tiongkok? Tanya Kenzo padanya. Lia, aku akan pulang denganmu. Aku janji tidak akan membuat masalah untukmu lagi. Audi sedih melihat kondisi Kenzo saat ini. Semua sikap dingin dan kejamnya hanyalah pura-pura. Dia baru tahu betapa sakit hatinya ketika orang yang dicintainya terluka. Meskipun pria ini bukan miliknya, namun dia juga tidak akan membiarkannya terluka. Apalagi dia yang menusuk dengan tangannya sendiri, rasanya benar-benar sakit daripada menusuk diri sendiri. Kamu yakin? Senyum Kenzo. Lia, aku akan kembali denganmu, Kak Chen. Aku janji tidak akan membuat kesalahan lagi. Aku akan memutuskan hubungan dengan Dewa. Audi mengangguk dengan air mata berlinang. Kalau dari awal seperti ini, aku juga tidak akan ditusuk Kenzo meringis meski tidak menimbulkan luka serius pada dirinya sendiri, namun tusukan pisau itu cukup menyakitkan. Maaf, Kak Chen Audi memeluk rat Kenzo dan menangis. Ayo pergi, kita bicara setelah keluar dari sini. Ini adalah penjara. Ujar Kenzo. Ya, Audi agak tersipu, lalu berdiri. Ketika keduanya hendak pergi, alarm di penjara tiba-tiba berbunyi, kemudian disusul suara derakan dan semua pintu keluar penjara telah ditutup. Gawat, sistem perlindungan otomatis penjara telah diaktifkan, keluh Audi dengan raut wajah agak berubah. Dewa yang melakukannya. Tanya Kenzo. Lia, orang-orang dia juga ikut serta dalam rancangan penjara ini. Meski sistem perlindungannya tampak biasa dari luar, namun begitu sistem otomatisnya diaktifkan, itu artinya semua jalan telah ditutup. Penjara ini ada tiga lantai dan sekarang kita berada di area inti. Jadi sulit untuk keluar karena penjara dibangun di dalam gunung. Audi segera mengeluarkan tombol kontrol dan mencoba menonaktifkan sistem perlindungan, namun ketika dia menekannya, tombol kontrol menunjukkan lampu merah. Bab 1091 kewenangan dihapus. Kewenanganku dihapus. Ekspresi Audi tampak beku. Dia menekan headset intercom di telinganya. Dokter Audrey, apa yang terjadi? Mengapa kewenanganku dihapus? Audrey adalah dokter yang berpartisipasi dalaran penelitian tubuh manusia. Beberapa saat kemudian, suara tawa terdengar dari headset intercom. Nona Tang, aku adalah mata-mata yang ditempatkan oleh dewa di sampingmu. Kamu telah berhianat setelah kuidentifikasi, jadi kami hanya bisa menghapus semua wewenangmu. Aku tidak berhianat. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan, Audrey? Tanya Audi dingin. Dewa menginginkan orang yang ada di sebelahmu. He he, aku akan berjasa jika membuat kalian mati di dalam, Audi, apakah kamu tahu akibatnya menghianati dewa? Tunggu saja kamu, he he, Audrey langsung memutuskan kontak dengan mereka. Ayo pergi, mungkin masih ada jalan keluar. Kenzo tersenyum dan membawa Audi keluar melalui sebuah pintu keamanan. Sekarang keduanya berada di area inti penjara. Di luar masih ada tiga pos pemeriksaan, tapi juga ditutup. Memang agak sulit untuk keluar dari sini. Walaupun Kenzo sudah di alam Pratau, namun dia masih belum sampai pada tahap di mana mampu membelah gunung hanya dengan satu sabetan pedang kecuali tahap alam spirit, barulah termasuk praktisi dharma tingkat tinggi. Dia membawa Audi keluar dari sebuah pintu dan pemandangan yang ada di depan membuat keningnya mengkerut. Dia melihat pintu penjara di tempat ini terbuka. Sekelompok penjahat kejam dan ganas memegang berbagai jenis senjata dan menyerang satu sama lain dengan gila-gilaan, bahkan sudah ada yang tergeletak di lantai. Seluruh penjara dipenuhi dengan bau darah dan anggota tubuh yang putus. Orang yang dikirim ke dalam penjara ini dasarnya memang bengis dan kejam. Mereka sendiri juga memiliki keinginan yang sangat kuat. Begitu keinginan mereka tak terkontrol, itulah saatnya mereka bergejolak. Tidak ada lagi perikemanusiaan yang bisa dibicarakan di sini. Orang-orang ini kehilangan kendali. Mereka menyerang siapapun yang terlihat oleh mereka secara gila-gilaan, menjatuhkan lawan dan bau darah semakin menstimulasi saraf mereka, sehingga membuat mereka semakin edan dan kalap. Sewaktu Kenzo dan Audi muncul, keheningan terjadi untuk sesaat. Para tahanan itu memandang Audi dengan hasrat terang-terangan, seolah-olah di mata mereka, Audi tidak mengenakan pakaian apapun. Wanita, ada wanita di sini. Entah siapa yang mengatakan ini. Orang-orang itu meninggalkan musuhnya dan berlomba-lomba menuju ke arah Audi. Jika Audi jatuh ke tangan mereka, akibatnya bisa dibayangkan. Kening Audi mengenyit dan nakle duri sepanjang 30 cm. Muncul di tangannya. Nakle duri tersebut memiliki ujung membulat dan ekor lancip, sangat tajam, serta sedikit cahaya biru di atasnya. Kelihatan sekali kalau nakle duri ini terbuat dari logam khusus. Seorang pria berbadan besar menyerbu ke depan. Sinar matanya sangat haus darah, dia tersenyum buas dan tiba-tiba menyergap Audi V. Tangan kanan Kenzo bergerak, energi pedang terbentuk dan siap menghabisi nyawa orang tersebut. Namun, Audi tiba-tiba bertindak dengan nakle durinya. Sorat matanya penuh niat membunuh. Nakle duri yang dikendalikan dengan pikiran itu langsung melesat dengan cepat ke depan. Puff, lubang berdarah muncul di tenggorokan pria tersebut. Dia roboh ke lantai, menggelepar dan mati. Kemudian belasan orang segera mendekat. Audi menggerakkan sedikit jari tangannya, lalu nakle duri dalam kendali pikirannya melesat cepat. Segera, kening tiga orang lagi langsung berlubang. Nakle duri itu berputar dengan anggun di udara, kemudian menerjang lagi beberapa orang yang ada di belakang. Ah, jeritan terdengar dan orang-orang itu tersungkur ke lantai. Dan tahanan lain yang berjumlah hampir seratus orang langsung menghentikan langkah setelah melihat situasi ini. Tidak ada yang berani maju lagi setelah melihat para tahanan kejam itu mati tergeletak. Meski mereka baru saja melampiaskan hasrat batinnya dengan penuh semangat, mengeluarkan semua benda yang bisa dibuat untuk menyerang, namun saat berhadapan dengan Audi, mereka jadi panik dan takut. Mati tidak menakutkan, tapi tidak tahu bagaimana cara kita mati, itulah yang menakutkan. Apalagi wanita cantik ini membunuh beberapa residivis tanpa usaha keras, ini yang membuat mereka gernetar. Ada yang tidak terima. Mau coba-coba. Audi menekupkan tangan kanannya sedikit dan nakleduri itu melayang lagi di udara, semua orang otomatis mundur. Kenzo agak kaget, ternyata Audi sangat kuat. Dilihat dari tekniknya barusan. Dan gelombang kekuatan pikiran yang dirasakan olehnya, sepertinya Audi mengendalikan nakleduri dengan pikiran untuk membunuh. Dia tidak tahu perubahan apa yang dilakukan dewa terhadap diri Audi dan apakah perubahan itu menyebabkan efek samping. Tampaknya setelah kembali nanti, dia perlu mengecek keadaan fisik Audi. Dia cuma seorang wanita. Apakah kalian takut pada wanita? Seorang pria tegap melangkah maju. Pria tegap ini tingginya hampir 2 meter, memiliki lengan yang tebal dan tato serigala salju yang mencolok di dadanya. Namanya Ivan, seorang pembunuh haus darah yang melakukan perjalanan ke berbagai negara untuk melakukan kejahatan. Puluhan orang tidak berdosa mati di tangannya, bahkan semua tim operasi khusus Interpol yang mengatur penangkapan dirinya juga tewas di tangannya. Orang ini memiliki julukan penggiling daging manusia, karena itu dia sangat terkenal secara internasional. Namun ketika datang ke sini, dia ditangkap secara tidak sengaja karena serakah, rencananya dia akan diserahkan kepada Interpol dalam bulan ini. Shoot! Lubang berdarah muncul di kening Ivan. Dia memandang Audi dengan heran, lalu mundur beberapa langkah dan akhirnya jatuh berdebam. Semua orang terkejut dan satu persatu dari mereka mulai mundur. Bagi mereka, Audi yang cantik telah menjadi iblis pembunuh. Siapa ketuanya sekarang? Tanya Kenzo. Tidak ada yang menjawab. Dalam situasi ini, siapa yang akan bertindak bodoh mengaku sebagai ketua? Katakan, siapa ketua kalian? Audi menekupkan tangan dan nakle duri tersebut telah melayang kedahi salah satu tahanan. Tuh! Tony, tahanan itu menyebut sebuah nama secara terbata-bata. Mereka di sini ada urutannya Ivan telah mati, jadi tentu masih ada orang dengan urutan kedua. Yang mana namanya Tony? Senyum Kenzo. Aku, aku Tony, seorang pria berwajah oriental tunjuk tangan dan berjalan keluar. Orang ini sangat kurus, tapi matanya ganas dan bersinar seperti mata serigala. Orang Tiongkok. Tanya Kenzo setelah melihatnya. Tia, orang Tiongkok. Kita adalah anak cucu Raja Yan dan Huang. Tony mengangguk dan memandang Kenzo dengan maksud mengambil hati. Apa kesalahan yang kamu lakukan? Tanya Kenzo lagi. Bab 1092 Pintu Batu. Saat kembali dari tugas, rumahku dibongkar secara paksa para pejabat kota dan kepala desa bersekongkol, mereka menghancurkan rumahku di tengah malan. Orang tua dan adikku semuanya mati tergilas. Kemudian aku membunuh mereka lebih dari 30 orang, termasuk reman desa dan sopir desa, setelah itu aku melarikan diri dari tanah air, jawab Tony. Setelah kabur, aku menjadi intalan polisi dan dipenjarakan di sini karena dijebak. Sebenarnya aku akan dipindahkan kembali ke tanah air dalam beberapa hari ini. Kamu mengenal baik lingkungan sini kan? Bawa aku keluar. Ujar Kenzo datar. Ada sebuah gerbang batu yang beratnya ribuan kilogram. Kita tidak bisa keluar tanpa peledak berkekuatan besar. Disanalah satu-satunya pintu keluar area inti, kata Tony. Kamu cukup membawaku ke sana. Setelah keluar, aku bisa membersihkan namamu, kata Kenzo. Aku jamin kamu bisa kembali ke tanah air, tapi kamu tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah lagi. Orang yang kubunuh tidak ada yang tidak bersalah, balas Tony. Baik, ayo jalan. Angguk Kenzo. Tony berdiri dan memimpin jalan di depan, di belakangnya belasan tahanan juga bangkit dan hendak mengikuti. Kenzo menoleh dan mengeluarkan pikiran dewa yang kuat, belasan tahanan tersebut bergidik ngeri dan mundur. Aku tidak pernah bilang akan membawa kalian, ujar Kenzo sambil melotot pada mereka, kemudian berlalu pergi. Setelah keluar, sebuah pedang menutup pintu masuk ke tempat ini. Mereka berjalan mengikuti lorong. Sekitar 10 menit kemudian, mereka tiba di ambang pintu bagian dalam tempat ini. Ini awalnya adalah sebuah jalan, namun ketika sistem perlindungan otomatis diaktifkan, jalan ini tertutup oleh batu seberat ribuan kilogram. Dan area lainnya adalah perut gunung, jadi sangat sulit bagi orang biasa untuk keluar dari sini. Kenzo menggerakkan tangannya dan pedang liken muncul. Kekuatan dia sekarang tidak mampu membelah perut gunung, tapi untuk sebuah batu besar, dia masih mampu. Hanya saja begitu dia menggerakkan pikirannya, dia merasakan ada gerakan aneh di belakang batu. Sepertinya ada sekelompok orang yang sedang menunggu mereka di luar. Ada apa? Kak Chen. Audi langsung menebak pasti ada masalah setelah melihat keraguan dirinya satu. Di luar ada sekelompok orang yang mengacungkan pistol pada kita. Mundur sedikit, setelah pintu terbuka, langsung bereskan mereka. Kata Kenzo. Audi mengangguk dan mundur beberapa langkah. Meski tidak mengerti apa yang terjadi, namun melihat Audi mundur, Tony juga buru-buru melakukan hal yang sama. Kenzo mengerahkan energi sejati pedang liken di tangannya memancarkan sinar redup batu itu tidak sulit dihancurkan, hanya saja kekuatannya perlu dikontrol dengan baik, kalau tidak kemungkinan akan berpengaruh pada gunung ini. Ketika sinar pedang liken semakin terang, dia menotok jarinya ke pedang tersebut dan sinar merah terpancar dari pedang liken. Setelah itu terdengar suara ledakan, batu besar itu hancur oleh energi pedang. Awalnya di sisi luar ada sekelompok orang yang menunggu, tapi sewaktu batu besar itu dihancurkan, energi pedang melesat keluar dan berputar-putar di udara sebelum melihat jelas apa yang terjadi, orang-orang itu telah terlempar oleh sebuah guncangan. Kenzo melangkah dan keluar dari pintu pertama. Tony terkejut melihat semua ini. Kekuatan Kenzo benar-benar membuatnya takjub batu yang beratnya ribuan kilogram terbelah oleh sebuah pedang. Apakah ini benar-benar dilakukan oleh seorang manusia? Audrey sudah menunggu di luar, dikelilingi oleh penjaga dengan berbagai tingkatan. Kenzo juga tidak banyak basa-basi dan langsung melesat ke barisan penjaga seiring munculnya suara rangan, semua penjaga telah tergeletak dan dia telah meraih kera Audrey. Audrey ketakutan setengah mati. Tadinya dia mengira dengan penjaga yang begini banyak, tidak peduli seberapa hebatnya Kenzo, juga tidak akan bisa melukainya namun dalam mimpi pun dia tidak pernah membayangkan kalau Kenzo bisa tiba di sampingnya hanya dalam sesaat. Bagi Kenzo, para penjaganya ini nyaris tidak ada bedanya dengan barang pajangan. Audrey berjalan ke hadapan Audrey, lalu mengambil remote kontrolnya dan mendapatkan kembali wewenang kendalinya. Audrey, beraninya kamu menghianati dewa kamu akan berakhir mengenaskan. Raung Audrey. Plak, Audi melayangkan tangan ke mukanya dan mulutnya berdarah. Berakhir mengenaskan atau tidak, itu urusanku, kamu tidak perlu peduli beraninya kamu menghapus wewenangku tadi, aku akan membunuhmu sekarang. Tangan kanannya menunjuk dan nakleduri telah melayang di depan kening Audrey. Selama Audrey menggerakkan pikirannya, maka nyawanya akan langsung melayang. Jangan, Jartgan bunuh aku. Audrey langsung ketakutan. Dia bertiarap dengan gemetar dan menutupi kepala dengan dua tangannya, membunuhku tidak ada untungnya bagimu. Bawa kami ke laboratorium, kata Kenzo. Hancurkan semua data dan makhluk aneh yang belum jadi itu. Oh tidak, dewa akan membunuhku. Audrey jadi gemetaran dan ketakutan memenuhi wajahnya. Jika kamu tidak melakukannya, aku bisa membunuhmu sekarang juga apa perlu kamu pertimbangkan. Senyum Kenzo. Tangan Audi bergerak dan nakleduri tersebut lebih mendekat lagi di kening Audrey, dia langsung menjerit ketakutan. Aku bawa kalian ke sana dan aku akan menghancurkannya. Kumohon, jangan bunuh aku, aku tidak mau mati. Meski orang ini setia pada dewa, tapi dia adalah orang yang takut mati. Mungkin sebagian besar orang asing seperti ini. Kalau sudah di depan kematian, apa itu kesetiaan, apa itu keadilan negara? Semua itu langsung ditinggalkan dan merasa nyawa mereka sendirilah yang paling penting. Audrey berdiri, lalu membawa Kenzo dan Audi ke laboratorium. Dia menyalakan komputer untuk menghancurkan semua data penelitian, kemudian dia menunjuk sebuah tombol merah dan berkata, ini tombol penghancur. Asalkan tombol ini ditekan, maka subjek percobaan di laboratorium akan dihancurkan. Kak Chen, apakah perlu menghancurkan semuanya? Tanya Audi. Semua penelitian dan percobaan yang dilakukan dewa bertentangan dengan asas hukum surgawi. Orang-orang ini juga tidak bisa normal kembali. Daripada membiarkan mereka hidup, lebih baik dihancurkan saja. Ini juga termasuk pembebasan, kata Kenzo seraya mendekati tombol merah dan menekannya tanpa ragu. Lalu terlihat subjek-subjek percobaan itu diinjeksi otomatis dengan cairan. Berwarna merah. Tubuh yang setengah jadi itu berguling kesakitan di dalam bak pemeliharaan. Beberapa saat kemudian, semuanya berubah menjadi genangan darah. Dewa, aku juga dipaksa, jangan menyalahkan aku. Kalau tidak kulakukan, mereka akan membunuhku Audrey bergumam sendiri sambil berlutut di lantai. Tiba-tiba, layar besar di laboratorium menyala dan seorang lelaki tua bertopeng muncul. Lelaki tua ini adalah dewa, bedanya kali ini dia memakai topeng dan tetap sibuk di atas meja operasi. Di hadapannya terpajang bangkal binatang yang tidak dikenal. Dia memegang pisau bedah yang tajam dan memotong tubuh itu bagian demi bagian. Dalam sekejap, bangkai di hadapannya telah menjadi tumpukan sampah dewa menghela nafas pelan, membuang pisau bedah, mencuci dan mensterilkan tangannya. Setelah itu, dia baru pelan-pelan mengangkat kepalanya. Saat kembali dari tugas, rumahku dibongkar secara paksa para pejabat kota dan kepala desa bersekongkol, mereka menghancurkan rumahku di tengah malam. Orang tua dan adikku semuanya mati tergilas. Kemudian aku membunuh mereka lebih dari 30 orang, termasuk reman desa dan sopir desa, setelah itu aku melarikan diri dari tanah air, jawab Tony. Setelah kabur, aku menjadi intayan polisi dan dipenjarakan di sini karena dijebak. Sebenarnya aku akan dipindahkan kembali ke tanah air dalam beberapa hari ini. Kamu mengenal baik lingkungan sini, kan? Bawa aku keluar, ujar Kenzo datar. Ada sebuah gerbang batu yang beratnya ribuan kilogram. Kita tidak bisa keluar tanpa peledak berkekuatan besar. Disanalah satu-satunya pintu keluar area inti, kata Tony. Kamu cukup membawaku ke sana. Setelah keluar, aku bisa membersihkan namamu, kata Kenzo. Aku jamin kamu bisa kembali ke tanah air, tapi kamu tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah lagi. Orang yang kubunuh tidak ada yang tidak bersalah, balas Tony. Baik, ayo jalan angguk Kenzo. Tony berdiri dan memimpin jalan di depan, di belakangnya belasan tahanan juga bangkit dan hendak mengikuti. Kenzo menoleh dan mengeluarkan pikiran dewa yang kuat, belasan tahanan tersebut bergidik ngeri dan mundur. Aku tidak pernah bilang akan membawa kalian, ujar Kenzo sambil melotot pada mereka, kemudian berlalu pergi. Setelah keluar, sebuah pedang menutup pintu masuk ke tempat ini. Mereka berjalan mengikuti lorong. Sekitar 10 menit kemudian, mereka tiba di ambang pintu bagian dalam. Tempat ini awalnya adalah sebuah jalan, namun ketika sistem perlindungan otomatis diaktifkan, jalan ini tertutup oleh batu seberat ribuan kilogram. Dan area lainnya adalah perut gunung, jadi sangat sulit bagi orang biasa untuk keluar dari sini. Kenzo menggerakkan tangannya dan pedang liken muncul. Kekuatan dia sekarang tidak mampu membelah perut gunung, tapi untuk sebuah batu besar, dia masih mampu. Hanya saja begitu dia menggerakkan pikirannya, dia merasakan ada gerakan aneh di belakang batu. Sepertinya ada sekelompok orang yang sedang menunggu mereka di luar. Ada apa? Kak Chen. Audi langsung menebak pasti ada masalah setelah melihat keraguan dirinya. Di luar ada sekelompok orang yang mengacungkan pistol pada kita. Mundur sedikit, setelah pintu terbuka, langsung bereskan mereka. Kata Kenzo. Audi mengangguk dan mundur beberapa langkah. Meski tidak mengerti apa yang terjadi, namun melihat Audi mundur, Tony juga buru-buru melakukan hal yang soma. Kenzo mengerahkan energi sejati. Pedang liken di tangannya memancarkan sinar redup batu itu tidak sulit dihancurkan, hanya saja kekuatannya perlu dikontrol dengan baik, kalau tidak kemungkinan akan berpengaruh pada gunung ini. Ketika sinar pedang liken semakin terang, dia menotok jarinya ke pedang tersebut dan sinar merah terpancar dari pedang liken. Setelah itu terdengar suara ledakan, batu besar itu hancur oleh energi pedang. Awalnya di sisi luar ada sekelompok orang yang menunggu tapi sewaktu batu besar itu dihancurkan, energi pedang melesat keluar dan berputar-putar di udara. Sebelum melihat jelas apa yang terjadi, orang-orang itu telah terlempar oleh sebuah guncangan. Kenzo melangkah dan keluar dari pintu pertama. Tony terkejut melihat semua ini. Kekuatan Kenzo benar-benar membuatnya takjub batu yang beratnya ribuan kilogram terbelah oleh sebuah pedang. Apakah ini benar-benar dilakukan oleh seorang manusia? Audrey sudah menunggu di luar, dikelilingi oleh penjaga dengan berbagai tingkatan. Kenzo juga tidak banyak basa-basi dan langsung melesat ke barisan penjaga seiring munculnya suara rangan, semua penjaga telah tergeletak dan dia telah meraih kera Audrey. Audrey ketakutan setengah mati. Tadinya dia mengira dengan penjaga yang begini banyak, tidak peduli seberapa hebatnya Kenzo, juga tidak akan bisa melukainya. Namun dalam mimpi pun dia tidak pernah membayangkan kalau Kenzo bisa tiba di sampingnya hanya dalam sesaat. Bagi Kenzo, para penjaganya ini nyaris tidak ada bedanya dengan barang pajangan. Audrey berjalan ke hadapan Audrey, lalu mengambil remote kontrolnya dan mendapatkan kembali wewenang kendalinya. Audrey, beraninya kamu mengkhianati dewa. Kamu akan berakhir mengenaskan. Raung Audrey. Plak, Audrey melayangkan tangan ke mukanya dan mulutnya berdarah. Berakhir mengenaskan atau tidak, itu urusanku, kamu tidak perlu peduli. Beraninya kamu menghapus wewenangku tadi, aku akan membunuhmu sekarang. Tangan kanannya menunjuk dan nakleduri telah melayang di depan kening Audrey. Selama Audrey menggerakkan pikirannya, maka nyawanya akan langsung melayang. Jangan, jangan bunuh aku, Audrey langsung ketakutan. Dia bertiarap dengan gemetar dan menutupi kepala dengan dua tangannya. Membunuhku tidak ada untungnya bagimu. Bawa kami ke laboratorium, kata Kenzo, hancurkan semua data dan makhluk aneh yang belum jadi itu. Oh tidak, dewa akan membunuhku. Audrey jadi gemetaran dan ketakutan memenuhi wajahnya. Jika kamu tidak melakukannya, aku bisa membunuhmu sekarang juga apa perlu kamu pertimbangkan. Senyum Kenzo. Tangan Audi bergerak dan nakleduri tersebut lebih mendekat lagi di kening Audrey, dia langsung menjerit ketakutan. Aku bawa kalian ke sana dan aku akan menghancurkannya. Kumohon, jangan bunuh aku, aku tidak mau mati. Meski orang ini setia pada dewa, tapi dia adalah orang yang takut mati. Mungkin sebagian besar orang asing seperti ini. Kalau sudah di depan kematian, apa itu kesetiaan, apa itu keadilan negara? Semua itu langsung ditinggalkan dan merasa nyawa mereka sendirilah yang paling penting. Audrey berdiri, lalu membawa Kenzo dan Audi ke laboratorium. Dia menyalakan komputer untuk menghancurkan semua data penelitian. Kemudian dia menunjuk sebuah tombol merah dan berkata, ini tombol penghancur. Asalkan tombol ini ditekan, maka subjek percobaan di laboratorium akan dihancurkan. Kak, Chen, apakah perlu menghancurkan semuanya? Tanya Audi. Semua penelitian dan percobaan yang dilakukan dewa bertentangan dengan asas hukum surgawi. Orang-orang ini juga tidak bisa normal kembali. Daripada membiarkan mereka hidup, lebih baik dihancurkan saja. Ini juga termasuk pembebasan kata Kenzo seraya mendekati tombol merah dan menekannya tanpa ragu. Lalu terlihat subjek-subjek percobaan itu diinjeksi otomatis dengan cairan berwarna merah. Tubuh yang setengah jadi itu berguling kesakitan di dalam bak pemeliharaan beberapa saat kemudian, semuanya berubah menjadi genangan darah. Dewa, aku juga dipaksa, jangan menyalahkan aku kalau tidak kulakukan, mereka akan membunuhku. Audrey berguman sendiri sambil berlutut di lantau. Tiba-tiba, layar besar di laboratorium menyala dan seorang lelaki tua bertopeng muncul. Lelaki tua ini adalah dewa, bedanya kali ini dia memakai topeng dan tetap sibuk di atas meja operasi. Di hadapannya terpajang bangkai binatang yang tidak dikenal. Dia memegang pisau bedah yang tajam dan memotong tubuh itu bagian demi bagian. Dalam sekejap, bangkai di hadapannya telah menjadi tumpukan sampah. Dewa menghela nafas pelan, membuang pisau bedah, mencuci dan mensterilkan tangannya. Setelah itu, dia baru pelan-pelan mengangkat kepalanya. Bab 1093 pertama kali bertemu dewa. He he, Kenza, among-omong ini pertama kalinya kita berternu secara langsung. Aku adalah kakekmu, Tyson He, ujar dewa sambil terkekeh. Meski tidak bisa melihat jelas wajah seperti apa yang ada di balik topeng itu, tapi Kenzo tahu kalau wajah di balik itu sangat angkuh. Ini termasuk pertemuan. Kamu bertemu cucumu untuk pertama kalinya dengan cara ini. Kenzo tertawa, dia menggeleng dan melanjutkan, kamu tidak berani berhadapan langsung denganku atau takut aku melihat wajahmu. Meski aku pernah melihat fotornu, tapi itu rupamu puluhan tahun yang lalu. Aku ingin melihat wajah aslimu yang sekarang. Apakah kamu menyetujui permintaanku ini? Tanya Kenzo. Sebenarnya ini bukan masalah, kamu ingin lihat, aku akan memperlihatkannya padamu. Dewa terkekeh dan perlahan melepas topengnya, lalu terlihat seorang lelaki tua muncul di depan Kenzo. Sama seperti foto puluhan tahun yang lalu, hanya saja jauh lebih tua. Teknologi genetikmu sangat hebat, mengapa tidak digunakan pada dirimu sendiri? Supaya kamu bisa lebih mudah. Tanya Kenzo. Semua itu bertentangan dengan kebenaran. Dewa menggeleng pelan. Bukan itu tujuanku, jadi aku harus mempertahankan kondisi tubuhku yang asli. Kamu ingin hidup selamanya? Tanyanya sambil memandang Tyson He. Betul, aku ingin hidup selamanya, bahkan hidup yang kekal. Dewa tersenyum, lalu berkata lagi, di dunia ini, tidak ada yang pantas untuk diteliti selain kehidupan yang kekal. Aku sudah melakukan banyak percobaan selama bertahun-tahun, membeda urutan genetik manusia, mencari tahu bagaimana bisa hidup kekal gen manusia telah dikunci. Selama menemukan kunci pembukanya, maka rahasia hidup kekal akan tergenggam di tanganmu. Apakah sudah berhasil? Atau apakah kamu sudah menemukan cara yang benar-benar bisa membuatmu hidup kekal? Kenzo bertanya lagi, tampaknya sudah dekat, tapi justru tidak bisa ku capai. Lalu dewa bergumam, aku menemukan sesuatu yang berbeda pada dirimu, karena itu baru ada kematian paisumu 20 tahun yang lalu. Kamu ingin meminjam tubuhku untuk mempelajari rahasia hidup kekal. Tampaknya di tubuhku ini tersembunyi rahasia yang tidak sedikit. Tubuhmu berbeda dengan orang biasa. Sewaktu kamu lahir, banyak fenomena yang terjadi. Kakekmu adalah praktisi Dharma, sedangkan aku profesional di bidang teknologi genetik. Kami memiliki pendapat yang berbeda tentang kamu. Aku berkomitmen untuk penelitian, sedangkan kakekmu ingin mengubah takdir dengan melawan alam untuk membuatmu tumbuh menjadi orang yang berkuasa di dunia. Dia mengendalikan kamu, itu sama dengan mengendalikan dunia. Kami mempunyai dua pendapat yang berbeda, sehingga terjadi perselisihan. Sekarang, siapa di antara kalian yang benar? Kenzo lebih memperhatikan masalah ini, dia ingin tahu, siapa yang benar di antara dua kerabatnya itu. Kami semua salah, Dewa mendesan pelan dan melanjutkan, kamu adalah kamu, kamu tidak menerima kendali kami berdua. Dan hidupmu berkembang sesuai hidupmu, bukannya berdasarkan jalan yang kami bentangkan untukmu. Jadi kami semua salah. Hanya kamu yang dapat mengendalikan takdirmu sendiri. Aku dan kakekmu juga menyadari kalau kamu sama sekali tidak berada di bawah kendali kami. Saat menyadari aku tidak berada dalam pengendalian, apa yang kalian pikirkan? Kenzo terkekeh dan bertanya, membunuhku. Kamu diciptakan oleh kami berdua, terutama kakekmu, untuk membantumu mengubah takdir pola kaisar ungu, dia kehilangan satu mata dan lengan. Sebagai seorang praktisi, dia melakukan hal yang melawan langit dan juga menerima hukuman langit. Butuh banyak usaha untuk mendidikmu. Awalnya kamu akan dijadikan pembunuh, tapi tak disangka kamu begitu beruntung karena tidak bisa dikendalikan. Kalau itu kamu, apakah kamu mampu menerimanya? Tanya Dewa sambil terkekeh. Jadi kalian sendiri yang menciptakan aku, dan sekarang kalian sendiri juga yang ingin memusnahkan aku. Tanya Kenzo. Haha, benar kami sendiri yang menciptakanmu, tapi tidak bisa digunakan oleh kami, karena itu kami hanya bisa membunuhmu, atau mungkin kamu bisa pertimbangkan, biarkan aku mengambil denammu dan bekerja sama dalam penelitianku. Aku jamin Tio Chen tidak akan bisa melukaimu. Jadi kelinci percobaan di laboratorium kamu. Hei hei, maafkan aku yang berbicara terus terang, aku Kenzo, tidak akan membiarkan dinku diinjak-injak oleh siapapun. Kenzo tertawa. Maka yang menunggumu hanyalah kematian. Setelah mati, aku bisa mengambil genmu dan melakukan penelitian untuk karirku, dan negara abadi yang aku ciptakan juga akan terwujud. Ada banyak orang yang ingin membunuhku, tapi tidak ada yang berhasil. Cibir Kenzo. Aku berbeda dengan musuh yang pernah kamu temui sebelumnya. Dewa menggeleng dan memandang Audi. Audi, bukankah kamu sudah bersumpah untuk mengikutiku? Mengapa berubah pikiran dalam sekejap mata? Maafkan aku, tapi aku tidak bisa membiarkan dia terluka. Jawab Audi disertai gelengah. Tapi kamu yang menikamkan pisau di dadanya Dewa menghela nafas, lalu melanjutkan, kamu menempatkan dia pada posisi paling penting di hatimu, tapi bagaimana dengannya? Di mana dia menempatkanmu? Audi, ingatlah, di dunia ini hanya kamu yang menyayangi dirimu sendiri. Dewa memandang Audi dan berkata dengan tenang, sekarang ada kesempatan paling bagus yang terpampang di matamu, apakah kamu tidak ingin memanfaatkannya? Aku tidak mau. Aku hanya ingin dia hidup. Aku sudah memikirkan dengan jelas. Audi menatap dalam pada Kenzo. Kita tidak harus mendapatkan orang yang kita suka, bisa berada di sisinya itu sudah cukup. He he, sepertinya kamu belum melihat secara mendalam. Dewa tersenyum kecil dan berkata, kamu tahu kalau mencintai seseorang memerlukan pengorbanan besar. Kamu mengorbankan semuanya, tapi akhirnya kamu baru menyadari bahwa orang yang paling menyakitimu justru adalah orang yang kamu berkorban untuknya. Aku paham, aku tahu semua itu. Audi mengangguk. Tapi aku bersedia melakukannya dan rela berkorban untuknya. Dasar keras kepala, Dewa menggeleng. Kamu akan menyesal dengan semua pilihan yang kamu buat. Aku tidak menyesal, selamanya juga tidak tegas Audi sambil menatap Dewa. Mungkin, tapi karena kamu memilih untuk setia padaku, apakah kamu kira kamu bisa berubah pikiran sekarang? Ujar Dewa sambil tersenyum. Di layar lain, Dewa tersenyum sinis dan berkata, aku telah melakukan banyak hal, juga bertemu berbagai jenis orang. Beberapa dari mereka tampak menghormatiku, namun ada sebagian yang benar-benar setia padaku, tapi kesetiaan mereka tulus atau tidak, aku tidak tahu, karena hati manusia sulit ditebak. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.